Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat bolu kukus pisang ambon yang super montok dengan takaran sendok dan tempa mixer Dengan bantuan resep dari Dapur Erlangga, Sobat tidak akan ada kendala lagi dalam membuat kue yang satu ini ya Bolu kukus ini berbahan dasar yang sederhana dan untuk pembuatannya pun dikerjakan secara manual Jadi, jika Sobat belum mempunyai mixer atau timbangan kue, Sobat bisa membuat bolu kukus pisang di rumah yang pasti anti gagal Nah Sobat yang penasaran dengan bolu kukus pisang ambon ala Dapur Erlangga, tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan pisang ambon ukuran sedang Untuk pisang ini, saya sengaja memilih pisang yang benar-benar sudah matang ya Sobat Bahan berikutnya, siapkan 7 sendok makan gula pasir 11 sendok makan terigu protein sedang 1 sendok makan munjung susu bubuk 2 putir telur Setengah sendok makan soda kue 1.4 sendok makan garam Kemudian 10 sendok makan minyak goreng Langkah berikutnya, lumatkan pisang ambon dengan menggunakan garpu seperti ini Hingga hancur ya Sobat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam wadah Lalu masukkan gula pasir Kemudian kocok menggunakan whee sampai gula larut Untuk mengocok gula dan telur ini tidak perlu sampai putih kental dan berjejak ya Langkah berikutnya setelah gula larut masukkan lumatan pisang tadi Lalu kocok kembali sebentar saja ya sobat Berikutnya dengan bantuan saringan seperti ini Masukkan tepung terigu, susu bubuk, soda kue, dan garam Lalu tekan-tekan dengan sendok seperti ini Fungsinya jika ada tepung yang menggerindil bisa hancur ya sobat Selanjutnya kocok kembali dengan whee atau sobat bisa menggunakan spatula ya Terima kasih telah menonton! Berikutnya tuang minyak goreng yang sudah disiapkan tadi Lalu campur sampai merata ya Usahakan minyak tidak ada yang mengendap di dasar wadah Selanjutnya siapkan cetakan kue bolu seperti ini Olesi dengan margarin dan tepung Yang fungsinya agar kue tidak menempel di cetakan jika sudah matang Berikutnya tuang adonan kue ke dalam cetakan seperti ini ya sobat Selanjutnya kukus kue di tantang yang airnya sudah mendidih sebelumnya Kukus kue bolu ini di atas sapi sedang cenderung besar selama 20 menit Jangan lupa lapisi penutupnya dengan kain agar airnya tidak turun ke bawah ya sobat Setelah 20 menit tes kue dengan tusukan sate seperti ini Jika tusuk sate sudah tidak ada adonan yang menempel seperti ini maka kue sudah matang ya sobat Biarkan kue sedikit dingin terlebih dahulu ya sobat Lalu keluarkan kue dari cetakan Nah sobat kue bolu kukus pisang ambonnya sudah jadi ya siap disajikan Potong kue sesuai dengan selera ya Untuk rasa bolu kukus pisang ambon ini manisnya pas dan lembut banget Cocok dihidangkan dengan segelas teh atau kopi di pagi hari Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat Terima kasih